Intro Ikhlas adalah hal yang sangat berat Mungkin ada yang bertanya, Ustaz susahnya itu dimana sih ikhlas? Kenapa sih ikhlas itu berat banget untuk kita? Al-Imam Ibn Qudamah itu menjelaskan sebab sulitnya ikhlas itu ada tiga Yang pertama, karena kita itu suka dengan pujian Suka dengan pujian Bahkan sebagian ulama mengatakan bahwa banyak orang itu lebih suka pujian daripada duit Misalnya anak bagi-bagikan ke Antum semua Seratus dolar, seratus dolar, seratus dolar, seratus dolar, seratus dolar Seneng gak tuh kira-kira? Seneng ya? Kita seneng Terus kita tukar ke money changer Terus kata petugasnya, mohon maaf mas Ini uang palsu Kira-kira kita kesel gak? Kesel, ini ngomong doang nih Ustaz ternyata kasih uang palsu lagi Jadi kita kesel tuh Ketika dikasih uang palsu Tapi kalau pujian Ada seorang nenek-nenek Usia 139 tahun Lo dipuji sama suaminya Yang kamu kok dari hari ke hari semakin cantik aja Kira-kira tuh nenek-nenek seneng gak? Coba Seneng apa gak? Seneng Padahal tuh pujian bener atau palsu? Palsu gak ada ceritanya Nen-nenek setiap hari tambah cantik Tambah cantik kan gak ada Itu bohong Tapi kita seneng Kita tahu nih pujian gak bener Beda sama duit Lihat bagaimana kecintaan manusia terhadap pujian Dan ini kan yang harus ditanggalkan Karena apa? Karena penyakit kronis dalam keikhlasan apa? Ria Apa sih definisi Ria? Al-Hafid Ibn Hajar mengatakan Ria itu memperlihatkan amalan di hadapan manusia Agar dipuji oleh mereka Pujian lagi Penyakit keikhlan apa? Sumah Sumah Memperdengarkan amal ibadah Agar manusia tahu Dan dia puji kita Pujian lagi Jadi ini yang jadi masalah Karena kita suka dipuji orang Yang kedua Kenapa ikhlas itu susah? Karena tabiat kita itu tamak terhadap dunia Suka banget sama dunia Dan kalian cinta sekali dengan harta dunia Kecintaan yang luar biasa Nabi SAW mengatakan Kalau seorang anak Adam Memiliki emas Sebanyak sebuah lembah Apa yang terjadi? Labetago ilaihi lahu thaniya Dia akan cari lembah emas yang kedua Dan kalau dia punya lembah emas yang kedua Labetago ilaihi lahu thalitha Dia akan cari lembah emas ketiga Kapan tren ini berakhir? Wala yamla ujaufa bani Adam Ila turab Dan tidak ada yang mengisi Perut anak Adam Sampai penuh Kecuali tanah Maksudnya apa? Dia akan mengikuti tren itu Sampai mati Ini yang bisa menyelewankan kita Kepada ketidakikhlasan Ketika kita mengharapkan dunia Ketika kita mengharapkan jabatan Dari amal ibadah kita Ini yang susah membuat kita bertahan Karena kecintaan kita kepada dunia itu luar biasa Lalu yang ketiga Kata Ibn Kudama Karena tabiat kita Tidak suka dicela orang Ketika kita suka pujian Otomatis kita tidak suka dicela Maka kita akan berusaha Melakukan apa saja Untuk membuat kita diterima oleh komunitas kita Kita akan berusaha Beribadah agar kita tidak dibully oleh orang Tidak dicela oleh orang Tidak dicaci oleh orang Akhirnya orientasinya Manusia Bukan Allah subhanahu wa ta'ala Jadi ini yang jadi masalah Kalau kita bisa hilangkan Tiga penyakit ini Insya Allah Kita bisa mendapatkan keikhlasan Getih秒 Sampai jumpa Setan Tidak Sampai jumpa Sampai jumpa Maka jumpa Terima kasih.